Intro Pak Tony Pak Tony Kak masalah yang si Honor itu gak tau nih Gitu kan Cara penggunaan Dana di hilir Di hilir tidak ada sangkut pautnya Tentang tangan-tangan Klien kami Ini bagaimana di hilir Panitia pengadaan Panitia Pembangunan masjid bekerja Arti tidak ada sangkut pautnya Dengan posisi Klien kami saksi hari ini Satu dari BPN Artinya menjelaskan Tentang peta lokasi Dimana disitu ada Lahan yang dihibahkan Alot dan Brod Dan di tengahnya itu Ada lahan yang di Klaim yang sudah dimenangkan oleh Musawir dan kawan-kawan Di posisi Panitia Pembangunan masjid Ada saksi Wisnaini dan Aminuddin Itu tentang panitia pembangunan Tidak ada sangkut pautnya Dengan posisi klien kami Di posisi Saksi Tony Tony adalah sektaris Panitia pengadaan Barang dan jasa Yayasan Majid Sriwijaya Dan juga Selaku devisi hukum Di panitia pembangunan Majid Sriwijaya Juga tidak ada sangkut pautnya Ini tentang Hulu Tentang hulu Artinya Sudah kelihatan sekali Di hulu Cara penggunaan duit ini Tidak benar Berarti tidak mengarah ke klien kita Ini adalah Ide-ide tokoh Sumatera Selatan Ide umat Umat Islam Sumatera Selatan Sudah mengeluarkan Dana yang besar Tapi penggunaannya Seperti Anda dengar Sendiri tadi Sri Maksud di hilir disini Berarti atasan-atasan ya Maksudnya ya Bukan Bukan begitu Dihilir itu artinya Proses penggunaan Pembangunan Proses penggunaan Pembangunan masjid Artinya duit yang sudah Dikasih provinsi tadi Sudah dianggarkan Cara penggunaannya itu Panitia-panitia itu Banyak kudab kerja Ya kan Artinya Disinilah Sehingga Pembangunan masjid itu Jadi Dalam kategori saya Bermasalah Menegaskan ya Kalau keterangan saksi hari ini Sama sekali Tidak ada kaitan Dengan klien kita ya Tidak ada Artinya posisi klien kita Selaku TAPD Artinya ada urusan Di urusan Penggunaan Duit Ini duit sudah diayasan Nah bagaimana Yayasan menggunakannya Anda dengar sendiri tadi Oke Kalau secara prinsip Itu tidak terlalu Terkompeten ya Karena pertama Saksi tadi juga Menerakan mendukung Dalil kami bahwa Domisi di yayasan itu Memang benar berada di Kalembang Itu saksi menerangkan demikian Terus kedua Juga membuktikan bahwa Dalam proses relang Maupun proses selanjutnya Itu tidak ada Intervensi dari klien kami Tidak ada Klien kami menerima fee Ataupun aliran dana pun Tidak ada Artinya apa Posisi saksi Itu Kalau kami lihat Secara kacamata Itu sangat Menguntungkan kami Terus tambah lagi Tadi Ada saksi Pak Amin Mungkin dari PU Tadi kan juga Menjelaskan Dan menerangkan Bahwa Dana Untuk pembangunan itu Adalah dana Sudah terima oleh penerima Hibah Dalam hal ini Dana itu sudah Dana menjadi milik yayasan Artinya Ketika dana ini Menjadi milik yayasan Selanjutnya Untuk proses pembangunan Itu adalah Mutlak penuh Menjadi milik yayasan Nah artinya apa Kerugian negara Dalam hal ini Kami memandang sih Masih Masih terlalu banyak Perdebatannya Karena apa Itu sudah jadi Milik dana Penerima yayasan Makanya dalam SK Lelang Mampu SK Segala macam Dalam proses Kedepannya itu Itu SK nya itu Diterbitkan oleh Pihak yayasan Tidak ada SK Yang diterbitkan oleh Pemerintah Nah itu menurut Dalam kata Dalam artinya Ini Ketarangan saksi tadi Tidak ada kaitannya Sama sekali Dengan klien kita ya Tidak ada Bahkan saksi itu Muktikan bahwa Yayasan benar Domisi linya Di Kupalembang Terus Bahwa benar Tidak ada intervensi Dari klien kami Juga berikut Klien kami Tidak ada menerima Fee Ataupun Hal-hal lain Dijanya hal-hal lain Untuk hubungan dengan Perkara Apa Dugaan Korupsi Masih ini Murni jadi Niat klien kami Itu Maksudnya itu Kenapa Karena itu adalah Untuk pembangunan Masjid Sehingga tidak ada Prosesnya untuk Menghambat Itu saja Mengenai hal-hal materi Sejauh ini tidak ada Dibuktikan bahwa Klien kami Menikmati Ataupun Mendapatkan keuntungan Dari pembangunan Tidak ada Murni karena dia muslim Dia sangat setuju Atas pembangunan Yang ada di Sumatera Selatan ini Makanya dia setuju Klien kami Intervensi tidak ada Oke Atas kaitan itu Berarti kita Selaku kuasa hukum Optimis Dalam menghadapi Persidangan ini Sangat-sangat optimis Apalagi kan Mengenai Permendagri Permendagri Yang menyatakan bahwa Penerima Dana hibat itu Haruslah domisili Di APBD yang terkait itu Itu sudah Direvisi Sudah dicabut Kentuannya Sudah diganti dengan Apa itu Yang penerima Dimana tempat Menerima manfaat itu Artinya apa Terima kasih Terima kasih.